Jadi motif-motifnya juga beragam, granitnya juga beragam. Jadi kalian kalau kes ini, kalian pasti akan bingung mau pilih motif apa. Karena semuanya tuh keren banget, dan diskonnya juga banyak banget. Keren, keren, keren. Pak, aku mau lihat vinyl boleh nggak? Boleh. Yuk, kita kelihat vinyl. Ya, kalau ini durawut, durawut juga peripet beranya mitra. Nah, ini perpaduan kayu, dari serat kayu, bercampur dengan plastik HDF. Jadi seperti ini. Untuk nama bahannya sendiri tuh apa, Pak? Nama bahannya itu WPC Durawut. Bahannya adalah WPC ya, Pak ya? WPC. Jadi ini perpaduan serat kayu dengan plastik. Ini biasanya digunakan buat apa nih? Ini digunakan untuk partisi-partisi untuk melindungi lantai. Ini gedung seperti kayak begini. Nah, ini warna kecil-kecilnya untuk pinggiran kolam renang, untuk daerah-daerah basah. Oh, iya, iya, iya. Granitnya Durawut ya? Granitnya Durawut. Pak, ada garansinya nggak sih, Pak, kalau kayak gini? Kalau selalu beli? Kalau selalu beli, ya bisa. Maksudnya retur, gitu. Iya, retur, gitu ya. Berarti nggak perlu di-chat lagi? Nggak perlu di-chat lagi. Nah, Pak, kalau untuk kelebihan WPC sendiri tuh sebenarnya apa sih, Pak? Kelebihannya ini, Durawut ini, 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 dia tuh tidak perlu di-chat lagi. Dia tuh pemasangannya mudah. Terus anti-rayap juga. Oh, iya. Terus ramah lingkungan. Ramah lingkungan juga, ya. Nah, nih, sobat-sobat Arsiko, ini juga ada namanya Durawut WPC yang berguna juga untuk pinggiran kolam renang. Terus juga parkit-parkit. Nah, kalian juga bisa untuk tangga-tangga dan lain-lain yang menggunakan bahan plastik dan kayu, ya, Pak? Kayu, perpaduan antara kayu dan plastik. Oke, kalau sebelahnya apa, nih? Sebelahnya ini parnes, dia vinyl. Oh, dia ini adalah vinyl. Bahannya sendiri dari mana, Pak? Kalau bahannya sendiri dari latex PPC. Latex PPC. Dia gimana, Pak? Tahan air juga nggak, Pak? Dia tahan air juga, tahan rayap juga. Tahan air dan tahan rayap juga. Oh, dia kayak wallpaper, ya, Pak? Iya, kayak wallpaper, cuma dia agak keras. Agak keras, ya. Nah, kalau nempelnya pakai apa, Pak? Pakai itu, lem. Pakai lem apa biasanya? Biasanya sih pakai lem i-Bone. Bisa ya, lem i-Bone aja, ya? Pakai dextone juga bisa. Oh, ini brand-nya dari dextone bisa, ya? Dextone bone. Lem prakat serba guna. Yang penting permukaannya rata. Kita bisa begini. Kalau buat di dinding bisa juga? Selera, sih. Selera juga, tapi bisa, kan? Bisa. Jadi bisa buat dinding, bisa juga buat lantai, dan lain-lain. Motif-motifnya rata-rata urat kayu, ya, Pak? Urat kayu. Next-nya? Wah, apa nih, Pak? Di belakang nih? Keren banget nih. Kalau ini mosaik namanya. Mosaik? Tapi ini apa? Keramik? Ini aksesoris. Aksesoris keramik. Oh, tapi bahannya dari keramik? Bahannya dari keramik. Sedangkan ini namanya inserto. Inserto itu apa, Pak? Inserto artinya itu suatu gambar untuk pemanis ruangan. Oh, gitu. Jadi ini buat pemanis ruangan, kayak bingkai-bingkai gitu ya. Cuma dari keramik. Ya, dari keramik. Oh, gitu. Kalau untuk inserto ini ada yang dari keramik, ada yang dari granit. Oh, gitu. Ini granit nih. Kalau ini granit. Kalau yang keramik? Kalau yang keramik, ya ada lagi sih. Cuma ini belum, nggak terpasang di sini. Oh, nggak terpasang. Tapi ada juga ya dari keramik. Oh, jadi kalau ini nempelnya gimana? Nah, kalau ini, ini kan inserto. Yang ini namanya listelo. Jadi listelo ini sama dengan inserto. Dia cuma untuk pemanis-pemanis ruangan. Oh, gitu. Pemanis ruangan. Misalkan lu tanya di ujung-ujung bawah ya, Pak? Tembok bawah. Kalau itu plant yang ini. Oh, beda lagi? Beda lagi. Kalau ini untuk membedakan antara warna tua dengan warna muda. Oh, iya, iya. Ini namanya listelo. Listelo, iya, iya. Berarti, tapi bisa custom nggak nih, Pak? Kalau gambar-gambarnya sendiri? Enggak, sesuai katalog aja kita. Sesuai katalog aja ya? Tapi stoknya ready banyak ya, Pak? Banyak. Ready banyak malat ya? Dia jualnya per piece berapa nih harganya? Dia jual per piece. Harganya Rp14.000. Satu gini? Kalau yang ini harganya Rp30.000, diskon. Oh, karena memang banyak ya. Sekitar 4, ya. Kita jualnya kalau listelo per piece. Per piece, ya. Jadi beli satu pun bisa ya, Pak? Bisa. Oke. Tapi lebih banyak, lebih murah tentunya ya, Pak? Lebih banyak, lebih murah. Oke. Nah ini tadi Bapak bilang untuk apa nih? Untuk plan-nya? Kalau yang ini namanya Golden. Brand-nya Golden. Iya. Namanya ini. Golden Step Nosing. Golden Step Nosing. Apa tuh, Pak? Golden Step Nosing ini kalau yang untuk ada garis-garisnya gini, untuk tangga. Untuk tangga. Kalau misalkan. Ini untuk plan. Plan itu yang di bawah tembok. Tembok yang artinya supaya kalau kita nge-pad tuh nggak terlalu beradu dengan tembok yang ininya. Oh, gitu. Biar ngejagain pintu juga ya, Pak? Biar ngejagain pintu juga ya, Pak? Atau kaca, misalkan ya. Iya. Oh, iya, iya, iya. Keren banget. Yang Next Step Nosing ini untuk tangga. Next, kita ke lorong sebelah, Pak. Aku mau lihat-lihat lagi nih. Ada apa nih di lorong sebelah. Boleh? Nah, kalau ini apa, Pak? Nah, kalau ini sama juga. Ini apa? Tidi. Tidi, merek private brand-nya Mitra juga Tidi. Oh, ini dari Tidi. Tapi ini adalah vinyl. Vinyl. Yang bahannya dari latex. Kalau vinyl tuh kita ada dua. Ini kan. Tidi vinyl click. Ini click tuh artinya, apa namanya, saling mengikat, saling menyatu. Gak perlu ditempel apa ya? Tempel, tetep. Ditempel? Pakai, apa namanya, pakai lem juga. Oh, pakai lem juga. Tapi memang ada sistem click dan juga. Ada sistem lem biasa. Kalau dia ini, kalau Tidi, ini namanya Tidi sticker. Tidi sticker artinya dia tuh ada lemnya. Jadi langsung ditempel bisa, dipakai lem tambahan bisa. Jadi ada dua jenis? Ada? Tidi sticker. Tidi sticker dan? Tidi sticker sama Tidi click. Oke. Yang membedakan adalah, yang satu ada klia sticker biasa. Dia ukurannya juga kecil. Kalau dia yang Tidi click ini, ukurannya agak besar. Tidi click. Tapi tetep harus ditempel juga yang Tidi click? Iya. Tetep juga ditempel pakai lem. Oh, pakai lem. Tapi kalau yang ini udah ada lemnya. Udah ada lemnya. Jadi tinggal lem. Kalau misalnya kelukuran, tambah lem lagi. Kelebihannya apa sih, Pak? Kalau kelebihannya ini dia, Bu. Tahan rayap juga. Tahan api. Terus bisa anti-slip juga. Nggak licin ya, Pak ya? Mudah pemasangannya juga. Oh gitu. Berarti kalau buat orang tua lebih bagus juga ya, Pak ya? Bisa juga. Bisa juga ya. Misalkan kalau ada orang tua. Terus juga jadikan dia anti-slip. Jadi aman banget nih untuk para orang tua. Oke, oke. Nah, kalau sebelah sini ada apa nih, Pak? Sebelah kiri sini? Kalau sebelah sini, glass block, Bu. Gelas block buat apa, Pak? Nah, glass block itu untuk pembiasan cahaya. Oh. Jadi, miskipun cahaya misalnya gelap, kita pasang gini. Artinya supaya sinarnya itu dari luar masuk ke dalam. Oh gitu. Iya, iya, iya. Ini juga sama nih, berarti? Iya. Ini glass block. Nah, sedangkan ini roaster. Roaster tuh? Roaster tuh untuk sirkulasi udara. Kalau ini roaster tuh untuk sirkulasi udara. Iya, ini untuk pembiasan sinar. Pembiasan cahaya. Oh gitu. Kalau bahannya sendiri apa, Pak? Kalau bahannya kaca, Bu. Kaca aja? Terumuk dari kaca aja. Kaca, oh gitu. Ini juga banyak promo-promonya ya. Deterisal lihat semua produknya promo semuanya. Iya. Kalau ini bahannya dari? Kalau ini biasa, bahannya dari keramik biasa, Bu. Oh ini dari keramik, gitu. Keramik ringan gitu. Dicetak sedikit rupa. Banyak banget motif-motifnya ya, Pak ya. Keren-keren banget. Dari roaster. Nah, kalau ini apa, Pak? Ini sama. Ini pinil. Cuman dari merek LG. Wah, LG kemarin pinil ya? Kalau LG tuh dia supplier. Oh gitu. Kalau yang tadi kan TD itu, TD klik sama TD stiker itu dari Mitra. Trend map-nya Mitra. Nah, kalau dari LG, supplier punya. Kalau dia per roll, Bu. Jualnya. Oh, per roll. Ini tapi langsung gede gini ya, Pak. Ukuran berapa biasanya kalau satu roll? Kalau satu roll itu ukurannya 20 meter. Oh, 20 meter. Lebarnya? Lebarnya 1,2 meteran. 2 meteran ya. Waduh, ini? Tebalnya 1,5 mili. Ini saya baca di Made in Korea dan 10 tahun garansi. Betul nih, Pak? Betul, Pak. Oh gitu. Jadi ada garansinya. Garansinya berupa apa, Pak? Biasanya? Kalau warnanya luntur, bisa kita retur ya? Oh, jadi kalau misalkan warnanya luntur, terus misalkan warnanya kusam dan lain-lain. Jadi garansi 10 tahun itu adalah garansi warnanya. Wah, jadi kasih warantinya besar banget ya sampai 10 tahun. Ini buat lantai ya, Pak? Buat lantai. Kalau buat dinding bisa nggak? Kalau buat dinding sih nggak disarankan. Ini kebanyakan untuk lantai. Memang untuk lantai khususnya ya? Oke. Nah, kalau ini apa, Pak? Wall tile? Kalau ini wall tile. Wall tile ini ukurannya 20x40. Kecil ya, Pak? Tapi memang lebih panjang. Ini kebanyakan untuk di eksterior. Untuk eksterior. Biasanya di mana, Pak? Biasanya untuk di pagar-pagar. Untuk di pagar? Nah, di pagar. Misalnya di bawah kamar itu arti tidak terpencik hujan gitu. Oh gitu. Buat pagar ya? Iya. Kebanyakan sih untuk dinding. Oh dinding juga bisa? Dinding, untuk pagar luar. Kamar mandi ya? Kamar mandi juga bisa dengan nuansa natural. Oh gitu. Maasa alami. Ini juga banyak ya motifnya? Ada yang polis dan unpolis juga ya, Pak? Iya. Nah, ini juga semuanya untuk ini untuk dinding. Semuanya untuk dinding? Ini cuma ukurannya aja berbeda. Ini 20x40, ini 25x40, 25x50, 30x60. Jadi sangat beragam ya, Pak? Ini juga ada nih wallpaper tempel. Kalau itu wallpaper. Wallpaper buat yang ditempel kan? Iya, ditempel. Anak-anak tiktok nih biasanya nih. Harganya dengan Rp75.000 aja sih. Rp75.000, satu lembar. Oke, itu dia. Kita udah jalan-jalan di Mitra 10 Cabang Pesanggerahan. Barang-barangnya banyak banget. Keren-keren banget. Kualitasnya oke banget. Dan sangat beragam. Nah, untuk Sobat Asiko yang masih pengen tau lagi produk-produk yang di luar yang online udah jelasin atau review. Kalian bisa langsung dateng aja di Cabang Mitra Pesanggerahan. Atau mungkin kalian langsung bisa dateng ke Mitra 10 di Cabang terdekat dari rumah kalian. Atau dari kota kalian. Nah, all in pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ikutin terus channel Arsiko kalau kalian ingin mendapatkan informasi seputar arsitek, interior, dan konstruksi. Bye-bye! See you!